Halo assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya hari ini buat makan siang mau masak ke piting dan ini ke pitingnya udah saya bersih udah saya cuci ini 2 kg teman-teman banyak hari ini ya masak dan sekarang saya mau blender bumbunya dulu ini bumbunya saya mau blender dulu sini ada bau merah bau putih jahe ketumbar ya serbuk ketumbar dan ini bubuk cili dan juga bubuk cintan sekalian saya blender bismillahirrahmanirrahim ini untuk dapangnya ini untuk nantai wangi tapi saya pakai kunyit hidup ya kayaknya nggak cukup tapi saya mau tambah serbuk kunyit mau tambah serbuk kunyit atau bubuk kunyit ini biar wangi dulu ini apinya kecil jadi agak lama ini bumbunya sudah wangi sekarang saya terus masukkan ke pitingnya ini 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 cukupnya ya barang ya nanti kalau perlu saya tambah yang ini ini di ini gimana itu air asam jawa air asam jawa saya enggak ada tomat karena belum belanja ya jadi saya kasih sedikit air asam jawa atau lebih ya enggak pernah enggak pakai tomat enggak ada tomatnya nanti kalau perlu saya tambah oke sekarang masukkan airnya enggak ada tomatnya jadi enggak bisa terlalu pekat ya karena saya juga enggak mau pakai lebih seru enggak pedas kayaknya saya rasa dulu teman-teman karena kalau perlu nanti saya tambah serbu kari enggak pedas jadi saya tambah sedikit lagi ya serbu kari tambah 2 sendok cukup sekarang saya tutup dulu oke sekarang saya tutup dulu si kepitingnya sudah masak dan parinya juga udah pekat ya sekarang kasih daun kari dan juga sedikit susu cair ya karena saya enggak mau memikir makan setan hari ini matang kari tepiting teman-teman apapun petang di Malaysia pandilnya tepam ini sebentar raja lagi sudah gitu set off sudah siap parinya sekarang mau pindah mau makan ke pitingnya ini kakinya saya enggak potong teman-teman cuma ujungnya saya kunting kakinya besar tambah kaki-kaki kakinya ini dia masakan saya hari ini teman-teman kari tepiting oke buat semuanya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum bye-bye